Intro Lagu baru Lesti Kejora ciptaan Rizky Bilar sukses, Is Dahlia Beriwejangan ini Lesti Kejora, penyanyi dangdut yang juga istri dari aktor Rizky Bilar Kembali menghadirkan karya terbarunya yang tak kalah menarik Lagu berjudul, Di Arsimu, yang diciptakan oleh sang suami sendiri Telah meraih kesuksesan dengan mencatat lebih dari 2,5 juta kali penonton di Youtube Sejak dirilis pada tanggal 23 Juli tahun 2023 Lagu ini menggambarkan perasaan dan doa Rizky Bilar untuk Lesti Kejora Berharap agar hubungan mereka langgeng dan abadi, tak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat Lesti Kejora pun tak dapat menyembunyikan rasa harunya atas lagu yang ditujukan khusus untuknya tersebut Dalam sebuah video di Youtube Star Pro, Lesti berbagi perasaannya Kakak ingin memiliki lagu yang everlasting, yang abadi didengar oleh orang banyak Meskipun waktu telah menjauhkan orang darinya, lagunya tetap hadir dan dikenang Lagu, Di Arsimu, juga menue banyak pujian dari berbagai kalangan Termasuk dari Ibunda Rizky Bilar, Iis Dahlia Penyanyi legendaris yang dikenal dengan lagu, Payung Hitam Ini mengungkapkan betapa indah dan menyentuh hati lagu tersebut Ia pun memberikan wejangan yang inspiratif untuk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Semoga rumah tangga kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, rukun, saling menghargai, menghormati, menjaga, melindungi, dan penuh kasih sayang Tutur Iis Dahlia dalam sebuah video di Youtube Di Arsimu, menjadi single kedua Lesti Kejora setelah menikah dengan Rizky Bilar Sebelumnya, mereka juga merilis lagu Bismillah Cinta Yang menjadi duet romantis dan sekaligus menjadi soundtrack dari film Bismillah Cinta Yang dibintangi oleh keduanya Kesuksesan lagu-lagu ini menunjukkan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar adalah pasangan yang harmonis dan berbakat Semoga karya-karya mereka terus menginspirasi dan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang Dengan dukungan serta doa dari Iis Dahlia dan para penggemar Langkah mereka menuju ke depan pasti akan semakin cemerlang dan penuh warna Anak Kartika Putri ngaku fans Rizky Bilar sampai salting Warganet, kalau bocil suka berarti Anak Kartika Putri dan Habib Usman Halisa Agnia Bahira mengaku bahwa dirinya merupakan penggemar dari Rizky Bilar Hal ini diakui Halisa saat datang ke acara Fanny Ross Pada cuplikan video yang diunggah oleh akun TikTok at My May Fanny Ross mulanya menunjukkan foto Rizky Bilar pada Halisa yang datang bersama ibunya Dengan malu-malu, Halisa menyebut suami Lesti dengan panggilan Om Bilar Gara-gara Bilar main bola sama abanya Setiap Senin malam dia selalu ikut main bola karena mau ketemu sama Om Bilar Ujar Kartika Putri Jadi kalau Lesti ke rumah dia yang ditanya Om Bilar mana, imbuhnya Kartika menyebutkan bahwa Halisa terkadang minta untuk menelpon Lesti untuk berbicara dengan Bilar Kalau telpon Tante Lesti ujungnya yang dicari Om Bilar Ungkap Kartika lagi Halisa suka sama Om Bilar Timpal Halisa Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet Kalau bocil udah seneng atau...